Oke men selanjutnya kita lanjut ke part 3 yaitu penyakit air hacking atau part-part air hacking yang paling cepat rusak karena kerjanya yang berat Nah untuk part selanjutnya mungkin bisa gua bilang nih dia kiprok nah sebenarnya kiprok nmeg ya kiprok nmeg karena yang air hacking tuh di dalam eh karena yang itu tuh tuh itu udah gua ganti baru juga tuh belum lama mungkin ada sekitar setahunan lah karena yang lama itu dia sebenarnya udah lama mati cuma gua nggak ngerti gitu loh Nah kalau kiprok itu tanda-tandanya kalau dia udah mati tuh lampu depan dan belakang dan lampu sen itu nanti dia jadi gampang putus gampang putus jadinya bikin lampu cepet putus kalau kiprok itu udah mati dan dia nggak ada ngecas ke aki gitu jadinya lampunya melet gedip-gedip gitu itu untuk part selanjutnya adalah kiprok Nah setelah kiprok part yang mungkin bisa lo nyetok ya itu adalah lampu ya kalau lampu masih bohlam bahkan LED sekalipun kalau misalnya dia kiproknya rusak itu bakal cepat mati men karena ketika RPM tinggi ketika RPM tinggi kemudian nggak disaring lewat kiprok nah maka di lampu ini akan terjadi overvoltage kalau udah terjadi overvoltage maka lampunya akan putus mau lo beli lampu semahal apapun kalau dia nggak di filter lewat kiprok yang sehat maka dia akan putus men gitu jadi ini berantai ya ini ada hubungannya antara kiprok dan lampu itu hubungannya sangat erat gitu temen-temen kalau aki sih nggak masalah cuma kalau kiprok yang mati di ereking maka lampunya juga ikutan akan cepat mati Nah mungkin kalian bisa nyetok dari jauh-jauh hari atau mungkin bisa kalian cek sekarang atau diganti sekarang karena bahaya kalau kita lagi jalan jauh kemudian kiprok mati di bengkel itu nggak semua bengkel kita punya kiprok airking yang ori karena kalau pakai yang KW gua pernah pakai itu umurnya paling cuma sebulan dua bulan doang udah gitu ya udah di lampu jadi gampang putus lagi depan belakang lampu sharenya juga gitu ya temen-temen untuk part 3 ini yang bisa gue sharing ke kalian itu dulu kiprok dan lampu Hai Oke tetap jangan lupa ngecek oli samping yang rajin ya kan karena telat oli samping satu hari saja enggak usah satu hari satu jam saja itu bisa sangat berbahaya buat motor dan buat penggunanya ke temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya